Nia, kokonya boleh diambil nggak? Nggak, nggak. Itu kokonya Nia juga ganteng. Ganteng lah, itu kesayangnya Nia. Halo sahabat De Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel Youtube Terupdate, yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga De Onsu. Nia suka. Kata nanti Winda, Nia, kokonya boleh diambil nggak? Nggak. Itu kokonya Nia juga. Nggak, nggak ganteng, nggak ganteng kokonya. Kata Mimin tentunya nggak boleh ada yang merebut kokonya, karena kokonya sudah ganteng. Nggak, ngomong Onyu ganteng, ya itu kesayangannya Nia. Tuh, jangan ngomong Onyu ganteng, ya itu kesayangannya Nia, katanya. Kata Mimin tentunya jangan pernah ngomong Onyu ganteng, hanya Mimin tentunya yang boleh. Nia lagi marah sama Iu. Siapa? Iu, Iu. Onyu gimana sama siapa? Nia lagi marah sama Iu. Oh, Iu lagi marah sama penonton. Yang kokonya mau diambil. Iya. Mimin yang marah sama penonton, katanya. Karena kokonya mau diambil. Ini yang marah, Nia, kokonya mau diambil. Kokonya mana, Nia? Ayah, dan kokonya baru mati. Cici Talia bisa tahu aktivitas kokoknya saat itu. Ya ampun, jawaban Mami ini ceplas-ceplas ayahnya diomelin. Ya ampun, lu cuan aja. Ayah nggak suka dipanggil Daddy, tapi Mami ini tetap call him Daddy ya. Lihat, gemas banget tuh Cici Talia lagi mainin kalung yang dipakai ayahnya ya. Sweet, habis. Seperti Koko Onyo, Mami Cici Talia juga suka nanyain staff yang belum datang. Kata Cici ke Mami ini, ayo kita bantu ayah bilang jangan lupa check out biar dagangan ayahnya cepat habis. Ketika dia bertanya Mami ini cantik. Kata Mami ini yang nggak cantik. Itu karena efek kamera. Mau hitam, mau putih tercantik? Ini, tapi ini saya, eh, tercantik. Nah, di sini ayah mengajarkan kedua anak-anaknya standar kecantikan itu. Bukan karena punya kulit putih ya. Ini apa? Itu ya? Kau putih? Kau didih? Ya kan ada singil yang cantik. Kau pas singilnya ayahnya ke didih? Ya, Andi. Nah, Cici hanya menjelaskan kepada ayah bahwa didih itu bahasa Inggris dari ayah. Masa katanya rambut ayah itu seperti baling-baling bambu Ayah mau main film Kesimpulan pertama Tanya Putri Onsu si paling koko onyo Semua berawal ketika ada penonton yang bertanya kepada Maminia Maminia boleh gak kokonya diambil Dan di sini Maminia menunjukkan respon yang luar biasa dan tak terduga Jadi Maminia ini memberikan proteksi maksimal kepada kokonya Dan Maminia ini akan berubah menjadi marah Kalau ada yang mencoba untuk mengambil koko onyo dari Maminia Maminia menjawab dengan lantang Gak, gak boleh katanya Koko ayah sudah ganteng Tidak boleh ada yang merebutnya Jadi perhatian untuk kalian disana Penggemar veteran Putra Onsu Kalau kalian mau mendapatkan hati dari koko onyo Hadapi dulu Maminia Good luck Yang nonton story onyo Beberapa hari yang lalu atau kemarin ya Disitu kan onyo membuat story Yang memperhatikan Maminia Saat menunjuk foto kokonya Yang terpajang di lini Ini kokonya siapa sih Ganteng banget Itu adalah pujian yang dari hati Maminia Memberikan pujian kepada kokonya Bahwa kokonya ini ganteng sekali Bahkan yang lebih lucu lagi Sahabat Onsu Untuk penggemar veteran Putra Onsu Jangan pernah lagi memanggil koko onyo ganteng Karena hanya Maminia yang boleh manggil seperti itu Jadi seperti sudah dipatenkan oleh Maminia Nanti takutnya didaktar ini gitu ya Untuk mematenkan kata-kata itu Koko onyo ganteng Saking sayangnya Maminia sampai menunjukkan ekspresi marah Kepada penonton yang bertanya tadi itu ya Bayangkan sahabat Onsu Masih kecil gitu Tapi Maminia ini sudah mempunyai proteksi Atau perlindungan kepada kokonya Seposesif itu Maminia kepada koko onyo Kebayang nanti kalau mereka sudah dewasa Atau kebayang nanti kalau koko onyo ini sudah punya pacar Betapa ribetnya pasti Karena Maminia sudah pasti itu cemburu berat Kayaknya perjalanan kehidupan di Onsu Akan lebih seru ya nanti Yang kedua tali dan tali sampai ikutan bantu ayah Biar dagangan ayah cepat habis Ada momen saat ayah bertanya kepada Maminia Kita jadi berangkat gak sih? Itu pertanyaan bercanda gitu ya Karena ayah pengen tahu respon si bantu ini seperti apa Dan tahu gak Maminia langsung menatap ayah yang seperti ini Mau lah Tapi ayah gak selesai-selesai katanya Maksudnya Ayah ngajakin kita Untuk berangkat ke sekolah Tapi ayah masih sibuk untuk jualan Itu maksud Maminia Dan ayah udah gak bisa respon lagi Udah gak Udah kalah gitu ya Kalah berdebat dengan Maminia Ayah pun hanya bisa tertawa Melihat kelucuan dari si bantol Kemudian disini Cicitalia langsung mengajak ya Maminia Ayo Maminia kita bantu ayah untuk jualan Biar cepat selesai Biar kita bisa diantar oleh ayah ke sekolah Kemudian Maminia dan Cicitalia yang kompak mengatakan Jangan lupa COP Dampak dari kata-kata jangan lupa COP Dari Maminia dan Cicitalia Itu sudah pasti menghasilkan penjualan yang luar biasa Dampaknya seperti ketika Onyok mengatakan seperti itu Jadi Tria Onsu ini mempunyai pengaruh yang besar Dan sama pengaruhnya Yang ketiga Cicitalia selalu tahu kokoknya lagi apa Ini menyambut bonding yang luar biasa ya Jadi mereka sudah tahu keseharian Dari masing-masing Jadi kokoknya tahu keseharian Cicitalia Kokoknya tahu keseharian Maminia Dan begitu pun sebaliknya Ketika ada yang bertanya Cici kokoknya mana Tanpa berpikir panjang Tanpa harus bertanya kepada staff Cicitalia sudah langsung menjawab Kokoknya lagi mandi Jadi Cicitalia ini bisa tahu pada jam segitu Kokoknya itu lagi apa Apakah lagi sarapan Lagi mandi Lagi pakai baju sekolah Atau sudah siap untuk berangkat ke sekolah Itu bukti nyata bahwa mereka saling memperhatikan Betul kan? Saling memperhatikan Saling peduli Onyok bisa tahu aktivitas kedua adik-adiknya Dan begitu pun sebaliknya Dia juga punya sikap perhatian kepada orang lain Sama seperti kokoknya Jadi tiba-tiba Cicitalia bertanya kepada ayah Ayah, angker seki mana? Karena biasanya angker seki jualan pagi Kemudian direspon oleh ayah Angker seki itu masuk siang Jadi kalau ada staff yang tidak ada di situ Pasti mereka akan bertanya Cicitalia sempat bilang Angker seki sakit ya? Jadi tidak datang Seperti itu Jadi memperhatikan staff mereka Sama seperti perhatian yang dilakukan oleh kokoknya Sikap-sikap seperti itu Dicontohkan oleh siapa? Oleh ayah bunda Yang memberikan contoh yang baik Untuk memperhatikan karyawan mereka Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga de Onsu Yang mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan kepada kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de Onsu Sampai jumpa di video berikutnya